Saya di belakang itu, oh, saya di belakang itu, saya di belakang itu, penyikapan, akhirnya ada on-base di Kuningan, sementara ini. Tapi lebih jauh, lebih dalam lagi, kita ingin mengingatkan bahwa nilai strategis dari Jakmania sebagai modal sosial pembangunan, dan juga perseja sebagai pembawaan peradaban sepakulia Jakarta, kita ingin lebih dalam lagi dengan usungan rembu sepakulia Jakarta. Sepakulia Jakarta ini artinya untuk bisa, semua orang terintegrasi dalam melalui sepak bola untuk kota Jakarta. Apalagi Cintu Sumbang, gitu kan, dan kita salah satu pembawaan peradaban juga. Bersama untuk peradaban, bersama untuk bersihak. Kan, gitu kan? Iya. Iya, pengen Bapak-Bapak-Bapak-Bapak itu. Jangan lupa, 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 selamat menikmati jadi mungkin saya dulu barangkali ini di luar dari kepengurusan Persija Pak mereka ini adalah supporter supporter yang mencintai Persija, mencintai Jakarta dan itu sebabnya ingin bersilaturahmi ke Bapak silahkan terima kasih Pak Kepowi terima kasih saya langsung saja bahwa kami sudah mengetahui persil pertemuan Bapak dan Manajemen Persija dan langkah konkret apa yang sudah dan per hari ini bahkan sudah direalisasikan tapi kami ingin lebih dalam lagi bahwa Sepak Kepula Jakarta ini harus menjadi identitas peralatan dan kami sebagai lembaga organisasi supporter yang saat ini sudah mengalami perubahan paradigma kita ini sebagai modal pembangunan juga ingin bisa termanfaatkan oleh terintegrasi dengan perusahaan dan jahat karena kita ada di prosok-prosok RT dan RW nah bagaimana supaya orang bisa melebur semua dengan mediasi Sepak Kulang W bisa menjadi patalisator agar persija bisa terkembang lebih jauh lagi dan kami juga berapa wacana ingin apakah mungkin ditetapkan menjadi persija menjadi caget bergaya dan kita sebagai siap mana yang miliki dan juga bisa dimangka sebagai bodas sosial bisa ikut berperan disana sehingga kita lagi pertanyaan ini gubernur tidak perhatian bukan itu tapi harus ada dua belah pihak juga harus ada sendiri sepertinya tidak bisa lagi salah pula dipikirkan oleh hanya satu orang atau dua tapi semua ya kita mengetahui lah kalau kita bapak jauh di Jakarta ini sekalipun sudah diminta tapi kalau kita bapak untuk mengajukan kota jelatan berbagai aspek Tuan Suka Bola pastilah ketiga kita ketiga kita ketemu disulukun atau menggol kagiman dan ini terbukti dengan sayakan dibangunnya satu stadion di Jakarta ini di TUMN ini ada teman-teman guna mendorong bagaimana mempercepat apa yang kita direalisa apa yang saya bapak lakukan supaya kita sebagai instansok berat dapat sama-sama menjalankannya jelala kalau kita bapak dengan persibukan gimana pun tapi untuk setiap berat saya kasih bapak pasti mengikirkan hal-hal seperti ini saya ingin sangat support sekali sangat bertunggahi keberadaan bapak di Jakarta kita pun ada sekitar 500 orang yang ingin bertemu langsung dengan bapak bapak ada sepatah dua patah dengan mereka terus ada simbolis dari kita yang kita berikan itu selesai ini harapan dari masyarakat yang disipak mulah khusususnya di temboli Jakarta yang kita yang kita yang kita yang kita yang kita yang terakhir yang kita nanti kita bisa kami di sana nanti dari yang lurus sudah kita siapkan berasal oleh bapak supaya ada identitas bahwa Sampai melu sudah wajar kita yang kita sampaikan semuanya sudah dijelaskan mengenai kehadiran bapak di Lapang Banteng support terhadap persidia bahkan per hari ini Pak Alhamdulillah sudah ada yang terrealisasi diantaranya lapangan kuningan sudah kemudian mes juga sudah hanya tinggal perlu renovasi dikit-dikit sudah disampaikan semua yang belum yang sponsor yang 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 janji saya hanya satu lapan BNB yang dulu kita ketemu Pak yang persidia yang dikatakan yang lapangan yang BNB kan gambarnya ada ya saya tunjukkan gambarnya gambarnya ada carikan gambar 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 BNB ada tahu ya ini kan sudah punya pengukuran tahun ini sudah dimulai insya Allah tahun depan gak rambungan kebut-kebutan yang kedua masalah masalah apa untuk latihan mes cepat pes 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 ya sama apa berbaya dan untuk membiayai termasuk pembinaannya pun mohon izin Pak tadi belum tersampaikan insya Allah lapangan banting itu akan menjadi debul fakta lapangan bantengnya diperbaiki total diperbaiki total tahun ini juga jadi konsepnya mungkin nanti ada di saya berupa di PD dan brosur nanti saya kasih ke teman-teman dan itu Pak Gubernur sudah oke Pak Gubernur kita siapin cover ini pernah kita pekerjasama dari sinergi di uang tahun kita yang 11 kita membuat biopori lobong biopori ke 2 titik di Kota Jakarta kita terjabat di asal 2 juta kan suara kan suara ya Pak Jokowi saya mau akali teman-teman dari support bahwa memang kita selama ini kan izin kita agak sulit kita selalu nonton kalau tidak selalu away-away terus nih karena izin Jakarta agak sulit terus juga stadion selalu tidak kebahagiaan ini selalu diserobot orang sudah duluan gitu menyewa jadi sambil menunggu stadion BMI jadi mudah-mudahan kita juga selamat ketemu Bapak izin tidak sulit Pak untuk kita selalu nonton di Jakarta mungkin gini jadi artinya kan kalau di GBK ini kan Pak kegiatannya itu untuk nasional padat sehingga Persija ini seringkali home base-nya itu jadi usiran sebagaimana yang Bapak tahu sering di Solo kan di tempat Bapak dalam hal ini dalam hal ini teman-teman teman-teman ini mengusulkan kalau dipasilitasi dilebak bulu sebelum diwongkar ini juga mungkin menjadi rangkaian tambahan yang kemarin tambahan nanti saya sampaikan ke PAPERI PAPERI ini 6 bulan jari kemarin PAPERI itu siapa di bawah ini sekarang latihan 6 bulan buat pakaian terus di Kaman gratis ini semuanya daripada ini Pak Bunga kita kan base game diutap bulus tiap bulan beli seperti sama air ini jadi curang ini saya saya kaman kan bisa main kurang bagus kaman stadion kaman lebat bulus lapangnya bagus Pak hanya kapasitasnya kapasitasnya lebat bulus 12 ribu saya lebat bulus kalau dulu untuk benang bisa menginciptakan kita gitu oke cukup ayo jadi gimana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak gimana Pak hasil pertemuannya tadi gimana Pak pertemuan tadi sama seperti yang kami sampaikan untuk persija udah kita siapin di stadion BNB udah terus apanya kita carikan lah sponsor nanti sudah dapat terus apalagi terus untuk tempat latihan juga-juga kalau memang memungkinkan sehingga bisa bisa dapat bisa dapat bisa dapat anggaran di APBD ya markas sudah saya sampaikan nanti kalau enggak di kuningan dilepap bulu sudah saya beri itu dua yang kedua sponsor nanti sudah saya carikan terus siapalagi yang nanti tahun depan tahun depan dirampungkan untuk stadionya nanti biar di untuk base campnya perbedaan jelas di situ di apa di BNB udah apa lagi Pak Bang sekarang mereka harus ya kalau memungkinkan ya baik-baik saja menurut saya bisa baik-baik saja tapi dari sisi hukumnya memungkinkan di hukumnya enggak apa-apa Pak belakangan ini persidak mainnya di luar kota Jakarta itu gimana Pak? Apanya? Sebagai kandang tapi mainnya di Solo Mainnya? Mainnya di Solo Gimana Pak? Permintaan Jekmani agar persidak pertandingan kandang di Jakarta? Ya nanti ya biar di GPK tapi kan memang harus ngeblok harinya dulu karena di situ kan padat Ya nunggulah barang setahun yang berharap Mungkin di Jalan saya masa dalam seminggu-seminggu selesai tidak bisa dong dilier Oke Pak Oke Pak Oke Pak Hari ini sesuai dengan agenda kita Kita mulai tradisi baru di Jakarta Bahwa persidak sebagai cagar budaya Telah melalui dan memulai tradisi Seranggut sepak bola Jakarta Dan Gubernur DKI Jakarta Bapak Jokowi Sudah berkomitmen untuk persidak Jakarta Mulai dari mes, lapangan, bus Semua sudah direalisasikan Stadion BMW sudah siap dibangun Tahun ini sudah mulai dibangun Tahun depan BMW sudah bisa digunakan Tusun untuk persidak Jakarta Dan kawan-kawan sekalian Pembinaan juga sudah menjadi perhatian Gubernur Dan hari ini sesuai dengan janji Bapak Gubernur yang bersedia Menemui rakyat Dejekpania sekalian Sekaligus kita angkat Gubernur DKI Jakarta menjadi anggota Gormatan Dejekpania Dejekpania nomor satu Kita tekan berikan Untuk kita dengarkan sama-sama Bapak Gubernur DKI Jakarta Pak, mohon Pak, satu kata aja Oke, terima kasih Kita akan coba berikan secara simbolik Jika kita nyanyi satu jiwa Kawan-kawan, semuanya Jika nak menzi guest Tapi kepercayaan Bang Ricon Ini belakang-belakang Kecurian sejajak Wih khusus Jokowi Kecurian sejajak 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 Kecurian sejajak